Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di youtube channel Rainsieger Di video kali ini Saya akan berbagi pengalaman Penyebab Platina cepat rusak Jadi posisi platina ada di Distributor Dalam distributor ini Atau di dalam tutup delko Jadi Penyebab Platina ini rusak adalah Salah satunya adalah Selain Sudah Waktunya ya, sudah lama Tapi juga penyebabnya adalah Kondensor ini ya Sebelah sini Kondensor ini ya Jadi Mungkin kondensornya sudah melemah Atau sudah mau rusak ya Ya, kondensornya seperti ini ya Ini merk D&V Untuk harganya sendiri itu Kisaran Rp. 5.000 ya Jadi Jika Kalian baru ganti platina Dan cepat rusak Kalian harus cek ini Ya, kondensor ini ya Posisinya seperti ini ya Posisinya seperti ini dan Dipasangnya Kabelnya disini Menggunakan Obeng Plus Ya, untuk sebaiknya Jika platina kalian Baru ganti Itu sebaiknya Sekalian ganti Kondensor ini ya Kurang lebih Rp. 5.000 Jadi Sekalian ganti Kondensor Biar lebih Safety ya Jadi Pas waktu ganti Platina Sekalian ganti Kondensor ya Untuk harga platina sendiri Kurang lebih Rp. 40.000 ya Jadi Kalau Platina kalian cepat rusak Kalian harus mengecek Ini Atau Diganti ya Jadi setiap ganti platina Sebaiknya Dari kondensor Di pengalaman saya Platina cepat rusak itu Pengaruh dari kondensor ya Sudah Mau rusak ya Sudah Sudah Kurang berfungsi ya Jadi Fungsi kondensor Sendiri itu Untuk Fungsi kondensor Sendiri itu Untuk Untuk Mencegah Percikan Muka api Fungsi kondensor Dia Jadi Kalau Dia Tidak Menggunakan Kondensor Dia Sini akan Percik ya Atau Kondensor Saat Sudah Melemah Mungkin Fungsinya Dia Ada Percikan Jadi Bikin cepat rusak Jadi Fungsi kondensor Adalah Untuk Mencegah Terjadinya Percikan Bunga api Ya Itulah Pengalaman Yang pernah Saya alamin Ya Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Yang Belum Subscribe Jika Ada Pertanyaan Bisa Ditulis Di kolom Komentar Di bawah Dan Semoga Video Ini Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semua Terima Kasih